Cingsi adalah seorang bajak laut Tiongkok yang dikenal sebagai ratu laut karena kehebatannya dalam memimpin koalisi bajak laut terbesar dalam sejarah. Ia dilahirkan pada tahun 1775 di sebuah desa kecil di Provinsi Kuangtong, Tiongkok. Awalnya, Cingsi bekerja sebagai seorang pelacur di sebuah rumah bordil di Kuangchou. Namun, pada tahun 1801, ia menikah dengan Ceng I, seorang kapten bajak laut yang mengendalikan sekitar 200 kapal bajak laut di Laut Tiongkok Selatan. Ceng I dan Cingsi kemudian membentuk kemitraan bisnis dan romantik yang kuat, dan ia diangkat sebagai satu-satunya istri Ceng I. Setelah Ceng I meninggal dunia pada tahun 1807, Cingsi mengambil alih kepemimpinan koalisi bajak laut dan membentuk armada yang lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya. Armadanya terdiri dari sekitar 1.800 kapal dan 70.000 orang yang terdiri dari bajak laut pria dan wanita, serta nelayan dan pekerja tambang yang diperbudak. Cingsi menunjukkan keahlian strategi dan organisasi yang luar biasa dalam memimpin armadanya. Ia membagi armadanya menjadi beberapa divisi dan memberikan masing-masing divisi pemimpin yang bertanggung jawab atas tugas tertentu, seperti merekrut awak, menyelesaikan konflik di antara awak kapal, dan mengatur operasi perompakan. Salah satu kunci kesuksesan Cingsi dalam memimpin koalisi bajak lautnya adalah penegasan kekuasaannya melalui pembuatan kode Cingsi. Kode ini memuat aturan-aturan yang ketat, seperti larangan merokok saat bekerja, larangan memperkosa wanita yang ditawan, serta denda bagi para bajak laut yang melanggar kode tersebut. Kode Cingsi juga menetapkan bahwa penjualan budak adalah kejahatan yang akan dihukum mati. Cingsi dan koalisi bajak lautnya menjadi sangat kuat dan sukses dalam menjarah kapal-kapal Tiongkok, Inggris, dan Portugal yang berlayar di Laut Tiongkok Selatan. Mereka juga membentuk aliansi dengan beberapa komunitas nelayan di wilayah tersebut, dan memberikan perlindungan kepada mereka dari para bajak laut lain dan pemerintah Tiongkok. Namun, pada tahun 1810, koalisi bajak laut Cingsi mulai mengalami kesulitan. Mereka dikejar-kejar oleh pasukan dari Tiongkok dan negara-negara barat yang ingin menumpas mereka. Pada saat itu, Cingsi memutuskan untuk menyerahkan diri dan menegosiasikan amnesti dengan pemerintah Tiongkok. Dalam negosiasi tersebut, Cingsi berhasil mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan bagi dirinya dan para awak bajak lautnya. Mereka diampuni dari tindakan kejahatan mereka dan diberi kesempatan untuk hidup kembali sebagai warga Tiongkok yang normal. Cingsi sendiri kemudian membuka usaha pengepul garam dan hidup sebagai seorang pengusaha yang sukses hingga akhir hayatnya. Meskipun kontroversial, Cingsi terus menjadi figur yang menarik dalam sejarah Tiongkok. Banyak buku, film, dan game yang terinspirasi dari kisah hidupnya. Termasuk film Pirates of the Caribbean, Edwards N. 2007, yang menampilkan karakter Elizabeth Swan yang terinspirasi dari Cingsi. Selain itu, banyak ahli strategi dan manajemen bisnis yang mempelajari kisah Cingsi dan menerapkannya dalam dunia bisnis modern. Kode Cingsi, misalnya, telah menjadi inspirasi bagi beberapa perusahaan dalam membuat kode etik dan aturan kerja yang ketat. Dengan begitu, meskipun kontroversial, Cingsi tetap menjadi sosok yang memberikan banyak inspirasi bagi banyak orang. Kisah hidupnya sebagai seorang pelacur yang berubah menjadi seorang bajak laut hebat dan pemimpin yang sukses merupakan bukti bahwa seseorang dapat mengubah nasib hidupnya dengan keberanian, kerja keras, dan kemampuan untuk memimpin dengan bijak. Terima kasih telah menonton!